Hai kembali lagi di Wino Petualang kali ini kita mau masak buruan yang semalam Oh 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 buruannya ini eh jadi tahu ini apa Oh apa kerang-kerang ini bekecot jadi kita ini mau masak hasil buruan tadi malam Oke kita mau masak bergecat Oke guys mantap jangan lupa like comment dan subscribe Oke mantap lupa ya sebelum kita masak kita kupas dulu Nah cara ngupasnya ini kita rebus dulu Nah kita siapkan air panas ini ya kita masukkan kita ayatnya enggak cukup kita pakai separuh-paruh dulu bawang panas berkutuk-kutuk nah udah mendidih kita serok tapi always what apa yang namanya tadi oke top oke eh ini rebusang ke gua banget banget eh eh mantap taranya ngupas nah ini di tongkat nah dikeluarin ini nah iya caranya gitu iya tuh mas-mas banget kita tusuk ini kita tusuk eh baru kita keluarin loh kakasih eh nah tapi bukan cuma itu aja ya Nah setelah ini ini harus dibersihkan nah ininya diambil ininya soalnya yang bawahnya ini ayah seperti ini nah ininya itu enggak enak pipe nah ini enggak enak ini kita buang kita ambil ininya tapi ini nanti dibersihkan lagi ini rebusan pertama ini ini rebusan pertama nah segini waduh belum tuh untuk keputusan kedua cara pembersihannya ketika kita udah udah selesai nyanyinya soalnya banyak sekali lendir-lendirnya ya untuk kita pakai jurus ampuh yaitu nah eh apa namanya nih ru nipis nah jadinya biar perat atau biasanya orang-orang pakai apa tapi saya biasanya saya biasanya pakai ini ya pakai jurus ampuh kita remet remet nah lalu misalkan masih licin kita kasih seterusnya satu-satunya itu aduk ini aduk nipisnya siap bosku itu ada yang jatuh lagi itu jatuhin ada ada yang jatuhin ya waduh ampuh ya ya sama teman-teman eh lucu banget kalau mau makan deh bahan-bahannya buat kita masak eh si pekecot nah ini ada bawang merah bawang putih ada cabai ada kunyit ada ketumbar habis itu kita nah sini kita colokkan set baru kita wajib 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 oke ketika bumbu udah mateng kita sopan setelah bumbunya udah mulai kering kita kasih air setelah udah mendidih kita masukkan artisnya nah baru kita jadi ini udah matang Bismillahirrahmanirrahim kita coba guys untuk temen-temen yang belum pernah makan kalau bisa wajib untuk makan katanya dokter-dokter itu banyak nutrisi untuk ecot atau untuk yang namanya di kalian apa kecot ini bisa di ricah-ricah bisa disambil doang digoreng bikin keripik bisa teh pokoknya semuanya bisa oke ya temen-temen mungkin gitu aja video saya hari ini semoga terhibur semuanya oke jangan lupa like comment dan subscribe oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petualang selamat menikmati